Halo teman-teman, kembali lagi nih video gue kali ini gue bakal review Jumbo Hokage Mendengar kata Hokage karena sudah pasti tidak asing lagi dengan kata-kata Hokage Kenapa? Karena Presiden Republik Indonesia dari yang pertama sampai yang ketujuh Itu sering banget disama-samain dengan kata Hokage yang ada di film Naruto ya teman-teman Bahkan Presiden yang baru dilantik ke delapan sekalipun itu tetap disama-samain dengan Hokage di film Naruto Oke mungkin ini ada sedikit penjelasan dari gue kenapa Presiden Republik Indonesia itu sering disama-samain dengan kata Hokage Ya Hokage itu adalah pemimpin dari sebuah desa Konoha yang ada di film Naruto ya teman-teman Nah jadi ada beberapa kesamaan antara Hokage dan Presiden Republik Indonesia ini Yang ke satu bahkan sampai yang ketujuh itu jujur ya agak sedikit ada sih persamaannya ya Contohnya aja kayak Presiden Republik kelima itu perempuan dan di Konoha juga perempuan ya teman-teman Oke jadi singkatnya seperti itu Nah ini adalah jubah pemimpin dari desa Konoha Ya kenapa gue beli jubah ini ya gue sebenarnya dibilang wibu juga gak terlalu Ya gue cuma suka nonton film Naruto aja karena pas kecil itu di TV ya cuma Naruto dan itu jadi terbiasa dan gue jadi suka Itu aja sih teman-teman Kenapa ya jadi pertanyaannya kenapa gue beli jubah ini ya karena keren aja menurut gue Jadi gue beli untuk pajangan di kamar gue Oke Kiranya seperti itulah teman-teman Jadi jubah okage itu seperti ini ya teman-teman Nah dan ini akan kita langsung aja kita buka Langsung kita review Sebagus apa sih jubah okage itu Ya jadi langsung aja kita review teman-teman Oke jadi seperti inilah jubah okage ya teman-teman Ini adalah pemimpin dari desa Konoha Di film anime Naruto Shippuden Jadi cukup sekian video dari gue kali ini Buat teman-teman yang ingin membeli jubah okage ini ya Teman-teman bisa klik di deskripsi itu linknya udah gue taruh disitu ya Jadi teman-teman tinggal pencet lalu beli aja Ya semoga jangan lupa subscribe